Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kembali lagi di video pembelajaran Jenggo Premwalk Bersama saya Nasrul Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Kita akan coba buatkan fitur export to CSV Atau ke Excel gitu ya Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari Atau menambahkan fitur CRUD Nah sekarang dari data yang sudah ada Bagaimana caranya si Jenggo Mengekspor ya Data-datanya ke dalam format CSV atau Excel Karena ini banyak digunakan ya Ketika sebuah aplikasi Nanti user akan Ngambil datanya Dalam format Excel atau CSV Nanti user bisa mengelola Di dalam Microsoft Excel Ya Tentu saja pertama kita harus Ya membuat fungsi baru Dan di Python teman-teman Seperti sudah kita ketahui Sudah memiliki library Atau pustaka Untuk Nanti ngambil datanya Dalam format CSV Nanti tinggal di import aja Di dalam fungsinya Atau di view-nya Import CSV Lalu kita buat fungsi baru Misalnya nama fungsinya Export CSV Nanti ada requestnya Lalu kita buat Ya ORM Perintah ORM untuk menampilkan data pegawai Select bintang From pegawai Dengan Pegawai object all Nanti HTTP responnya Akan ngerespon Kedalam format text Atau CSV Ya Lalu teman-teman Pas kita nanti Ngambil datanya Akan Kita bisa download Ada file attachmentnya Ya nanti nama filenya bebas Misalnya nama filenya pegawai.csv Lalu selanjutnya Kita jalankan fungsi Writer Di dalam item Ya Untuk nulis Misalnya nulis Ya kolom-kolom Di excelnya Nanti ID Nip Nama gender Dan seterusnya Lalu setelah itu Teman-teman Ya ambillah Data-data pegawai Dari table pegawai Menggunakan Fungsi value list Jadi fungsi-fungsi ini Teman-teman Bawaan Dari Pustakanya Si Python Untuk Menginpot Dalam CSV Ya kita ambil Filenya Nama Gender Dan seterusnya Gitu ya Nah setelah itu Kita looping Teman-teman ya Di dalam CSV-nya Nanti For Pay Imports Ya ini pegawai Dialiaskan ke Variable Pay Lalu Kita panggil Fungsi Di CSV-nya Untuk nulis Di setiap barisnya Fungsinya adalah Write row Jadi ditulis Di setiap barisnya Dari Variable Pay Alias dari Pek Yang sudah kita buat Sebelumnya Lalu terakhir Return-nya Berupa Respon Respon-nya apa Nanti teman-teman CSV Nanti kita bisa Ngedownload Oke simple ya Jadi kita gak perlu Nginstall library Atau pustaka Yang lain Karena di Pattern Sudah Menyiapkan Library Untuk Nginpot data Kedalam format CSV Nanti dari CSV Bisa Di Format lagi Ke Excel Oke Teman-teman Langsung saja Ya ini saya copy Aja kali ya Tapi gak bisa Copy paste langsung Di Visual code Ya nanti Karena format Apa Si PowerPoint Sama Editor beda Saya buka dulu Notepad ya Oke Ini saya copy Baru ya Karena agak Ada format yang beda Teman-teman ya Gak bisa copy paste Langsung dari slide ya Kita ke Notepad dulu Baik Teman-teman Sekarang kita buka Project kita Ya Tombolnya nanti Gak usah Membuat URL Baru Teman-teman ya Cukup Nanti Teman-teman Nambah D-view ya D-view Membuat fungsi Baru Untuk Download Ke format GSP Pertama Kita import GSP Oh iya teman-teman Gak bisa nih Gak bisa tetap ya Jadi Harus copy paste Dari projectnya aja deh Bermasalah ya Karena beda Karakternya ya Baik Saya buka Project yang sudah ada Ya Lalu Teman-teman D-view Ada fungsi Export To GSP Oke Ini ada ya Pas Ini saya copy Teman-teman Saya buka Project saya Ya Teman-teman Nge-import GSP Kalau enggak Paling atas Sekali Kita masukkan Import GSP Seperti kita Nge-import Nge-import Yang lainnya Nge-import model Meng-handle Upload file Dan lain sebagainya Kita letakkan disitu saja Satu tempat Ya Import GSP Ini sudah ada di Python Gak perlu download lagi ya Gak perlu nginstall lagi Pustaka-nya ya Lalu teman-teman Nama Apa namanya Nama model kita Pegawai Instant objectnya Disimpan Misalnya Teman-teman Apa P Ya P Lalu Responnya Menggunakan Http Respon Text CSV Nanti Pas mau Download Nama filenya Misalnya Pegawai .csv Oke Lalu teman-teman Kita panggil Fungsi Write Row Nah Ini kita tulis Judul kolom Di CSV-nya Nanti ID Kayaknya Enggak usah ya Ini Enggak usah semua Teman-teman Untuk ngetes saja Ini nama Gender Ya Apalagi Teman-teman Alamat Ini satu lagi Alamat Tempat tanggal lahir Enggak usah ya Ini buat ngetes saja Nip Nama Gender Alamat Oke Apalagi gambar Enggak usah ya Lalu Untuk Apa namanya Value-nya Ini kita simpan Dalam variable Pop Misalnya ya Pop Pegawai Fox ya Pegawai Nah Kita panggil nih Apa Field name-nya Nip Terusnya Field name Nama Sesuai dengan Table di database Terusnya Gender Sebentar Lihat dulu database-nya Jangan sampai beda Oke Gender ya Gender Teman-teman Gender Dan terakhir Alamat Ya Empat fill lagi ya Untuk ngetes Apakah Teman-teman Nanti Bisa diambil Data-data ini Lalu Pop-nya Ya Disini Ray-nya Kita Aliaskan Ke P Udah ada ya Misalnya PG Atau data boleh Data ya Nanti Di Right row Di setiap barisnya Di CSV-nya Dari data-data Yang disini Simple ya Jadi Teman-teman Hanya mengimport Apa tadi CSV Di dalam View-nya Si jenggo-nya Selanjutnya Buat fungsi Nanti panggillah Fungsi-fungsi Bawaan Untuk Mengekspor Ke Dalam CSV Kita panggil dulu Model yang akan Di ekspor Datanya Ke dalam Format CSV Lalu kita Panggil Kolom-kolom Yang akan Di Ambil Datanya Oke Sekarang Triggernya apa nih Triggernya Tombol Kita buat aja Di halaman Pegawai Tombol Misalnya Export To CSV Ya di dalam Apa slide ada ya Nanti teman-teman Ya Oh bikin ini dulu nih teman-teman ya Bikin URL ya Oke Kita tambahkan URL-nya Ya Nama URL-nya Export To CSV Ya Oke Tadi fungsinya sudah ada ya Seperti biasa Nambah URL baru Ya URL-nya Adalah Export CSV Nama fungsinya Diffuse Export CSV Nanti untuk keperluan Hyperlink Ya Kita samakan saja Dengan nama Routing-nya Ya Export CSV Baik Sudah semua nih URL-nya sudah View-nya sudah Triggernya Tombol trigger-nya Di halaman pegawai Kita copy Passer aja Tombol tambah Nah ini ya Jadi tombol Export To CSV Ya saya copy Paste Ke bawahnya Nama tombolnya Adalah Export Table-nya ya To CSV CSV Oke Lalu Hyperlink-nya apa tadi Brace Persend URL Nah untuk keperluan Hyperlink di URL Sudah ada namanya Namanya Export CSV Oke Selesai Simple ya Nah Nggak perlu Nginstall Pustaka Pustaka lagi ya CSV Oke Teman-teman Kita tes Oh Jangan primary Tombolnya Sama ya Misalnya Apa Info nih Warna biru muda ya Saya simpan Kita shift Reload Halaman Simpek Pegawainya Oke Di samping tombol tambah Ada tombol Export CSV Bismillah Kita coba Apakah berhasil Atau tidak nih Kita ngambil data-data pegawai Dari jenggo framework kita Lalu Diekspor Kedalam CSV Ya Kita klik Tombol Export To CSV Oke Teman-teman Berhasil Pas di download Ya Nanti Nama filenya Pegawai CSV Sebelumnya Gak apa-apa Saya ambil Nah kita lihat Apakah di Excelnya Ada data-data pegawai Kita buka dulu Ya Filenya Kita Sudah kelihatan tuh ya Teman-teman ya Di sebelah kanan Atau kita buka dulu Excelnya ya Oke Berhasil ya Ada ID Ada nama Ada gender Ada alamat Demikian teman-teman Pembelajaran Ya Tentang bagaimana Jenggo framework Mengekspor datanya Kedalam format CSV Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepala 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 Terima kasih.